Tiga buah drone asing yang diduga milik Israel saudara ditembak jatuh di wilayah Isfahan, Iran. Serangan ini disinyalir menjadi balasan Israel atas serangan Iran pekan lalu. Kami kutip dari kantor berita Al-Jazeera, pejabat pertahanan Iran menyatakan, benda terbang tak dikenal ditembak jatuh di dekat pangkalan militer Iran. Pemerintah Iran menyebut tiga drone itu berhasil ditembak jatuh. Iran kini waspada terhadap serangan balasan Israel. Ketegangan meningkat setelah pengebomban Israel di konsulat Iran di Syria dan serangan Iran sebagai balasannya. Sebelumnya serangan Iran ke Israel menggunakan senjata drone Syahid 136 Kamikaze UAV. Drone ini memiliki kecepatan 185 km per jam dengan jangkauan 2.500 km dan sulit deteksi radar. Jarak antara Israel dan Iran sejauh 2.294 km. Serangan Israel ke Iran melewati dua negara, yakni Irak dan Jordania. Sementara negara tertangga keduanya di antaranya Kuwait, Lebanon, dan Syria. Konflik Iran-Israel turut dipicu arogansi serta agresi Israel di Palestina. PBB tidak berkutik menghentikan serangan bertubi-tubi di Palestina hingga menewaskan 33.000 lebih orang. Konflik ini turut memicu ketegangan regional dan global. Negara sekutu Israel antara lain Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Jordania, dan beberapa negara Uni Eropa seperti Jerman, Perancis, serta Italia. Sementara negara sekutu Iran antara lain Lebanon, Syria, Rusia, Irak, Tiongkok, Yemen, dan Korea Utara. Israel diduga melakukan serangan balasan ke Iran di wilayah Isfahan setelah warga mendengar tiga ledakan. Sebelumnya serangan Iran dilakukan dengan meluncurkan ratusan rudal. Kondisi ini pun membuat kawasan Timur Tengah memanas. Besar kemungkinan berdampak pada Indonesia. Lalu bagaimana sikap pemerintah dan kondisi WNI di kawasan Timur Tengah yang terdampak serangan ini? Kami bahas lengkapnya bersama pengamat Timur Tengah, Dina Sulaiman. Dan kami masih terus menghubungi Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Yudha Nugraha. Selamat malam Budina. Selamat malam Mbak Sindi. Baik Budina, menanggapi kondisi di Timur Tengah ketika Israel mengatakan kami akan merespons serangan balasan dari Iran. Dan kemudian di Iran di wilayah Isfahan didengar ada tiga ledakan sebelumnya dengan klaim bisa menjatuhkan tiga drone asing. Menurut Anda apakah saring balasan serangan antara Israel dan Iran ini masih akan terus berlanjut? Ya tentu buat Israel sendiri dia sangat berkepentingan melakukan serangan balasan. Karena serangan Iran tanggal 13 April yang lalu, 13-14 April yang lalu itu betul-betul sudah mempermalukan Israel ya. Iron dome yang disebut-sebut sangat canggih. Ternyata kelabakannya dengan strategi Iran yang menghujani dengan drone dulu di awal sampai tersaturasi. Baru akhirnya kemudian masuklah rudalnya dan tepat mengenai sasaran yaitu pangkalan militer Israel. Nah jadi Israel memang perlu menyelamatkan mukanya dengan melakukan serangan balasan. Tapi yang terjadi hari ini meskipun media masa internasional di awal-awal itu sedemikian luasnya memberitakan bahwa telah ada serangan balasan. Itu sebenarnya dari pihak Israel sendiri kan menyatakan tidak ada gitu ya. Tidak ada pernyataan sebenarnya. Dan kemudian juga dari pihak Iran menyatakan bahwa itu sebenarnya ada quadcopter yang datang dari dalam wilayah Iran sendiri. Kemudian pertanyaannya terus siapa ini yang mempunyai quadcopter itu sehingga kemudian akhirnya sistem pertahanan udara Iran bereaksi. Sehingga memunculkan bunyi ledakan itu. Ini kemungkinan besar adalah kelompok sel-sel tidur teroris yang ada di Iran yaitu MEK itu yang memang selama ini juga berkali-kali melakukan serangan teror di dalam Iran. Sehingga saya pikir kita masih perlu menunggu ya belum ada kepastian seperti apa apakah Israel nanti betul-betul akan menyerang karena yang sekarang kan belum gitu ya. Tapi kalau betul-betul menyerang memang dampaknya luar biasa ya akan menyeret dunia dalam sebuah situasi yang sangat sulit karena pasti akan terjadi perang regional. Kalau memang Israel melakukan serangan karena sudah sudah diancam juga oleh Iran bahwa Iran akan melakukan balasan. Artinya ini akan melibatkan negara-negara di setidak. Tapi harus dipastikan dulu ibarat Ibu Dina ini drone asing ini punya siapa apakah betul milik Israel atau tadi dikatakan oleh Ibu Dina kelompok teroris di Iran. Kalau kan selama ini Israel juga kemarin menyatakan akan merespons meskipun belum dijelaskan kapan dan bagaimana responsnya. Dikhawatirkan oleh Ibu Dina kalau itu memang terjadi dan pecah akan menyeret negara-negara yang ada di sekitarnya. Menurut Anda negara mana yang paling berisiko, terseret dalam ketegangan antara Iran dan Israel ini? Ya seandainya ini ya seandainya Israel memang melakukan serangan secara langsung dari Israel tentu akan melewati negara-negara lain ya. Karena jaraknya kan tadi sudah disebutkan 2.200 itu bisa lewat Jordan Arab Saudi ke Iran atau lewat Irak ya Jordan Irak ke Iran. Nah pihak Iran sendiri sudah menyatakan siapapun yang membantu Israel dalam serangan itu juga akan menjadi sasaran. Dan juga kita tahu ada banyak pangkalan militer Amerika Serikat ya di sekitar Iran dan serangan Israel ke Iran kalau memang jadi dilakukan itu mau nggak mau pasti akan dibantu oleh Amerika Serikat. Karena tidak mungkin sendirian kemarin juga waktu Israel harus menangkal serangan drone dan misil dari Iran itu kan juga dibantu ya oleh Amerika Serikat, oleh Perancis, oleh Jordan. Nah kalau kemudian Iran juga membalas keberbagai pangkalan militer Amerika yang ada di negara di kawasan itu ada di Kuwait, di Bahrain, di Qatar. Artinya kan semua negara akan terlibat dalam perang ini ya. Yang paling kita khawatirkan jangan sampai ini terjadi sehingga memang yang diharapkan adalah Israel bertindak rasional. Artinya artinya nol itu apa? Ya sudah jangan seret negara-negara lain untuk terlibat dalam perang regional ini. Bagaimana dengan posisi Jordan? Karena kan kemarin dia sempat juga menembaki beberapa rudal Israel yang, eh maksud kami rudal Iran yang melewati wilayah udaranya. Kemudian dianggap Jordan berada di kubu Israel. Posisinya bagaimana sebenarnya Budina? Membedakan antara rakyat atau bangsa Jordania gitu ya dengan elitnya. Nah kalau bangsa Jordania, rakyat Jordania itu sudah berminggu-minggu itu demonstrasi terus besar-besaran ya untuk mengecam Israel. Dan kemudian juga meminta agar pemerintahnya membantu Palestina gitu ya, membantu perjuangan bangsa Palestina menghentikan genosida Israel. Tapi elit kan berpikirnya berbeda ya, elit Jordania. Dia negara monarki dan kalau kita lihat sejarahnya bagaimana raja Jordania ini bisa duduk di tampu kekuasaan itu kan juga atas bantuan Inggris waktu itu ya. Sehingga memang sejak awal monarki Jordania ini memang sifatnya apa ya, inferior gitu ya terhadap kekuatan negara. Sehingga memang belum muncul keberanian untuk melawan kehendak Amerika Serikat, kehendak Barat dan masih memilih untuk memikirkan posisinya gitu ya. Padahal kalau dia memikirkan bangsanya, nasional interestnya sendiri sebenarnya kalau dia memutuskan untuk membantu Palestina, dia akan mendapatkan dukungan yang sangat besar dari rakyatnya dan dari yang lain. Masing-masing pihak baik Israel dan juga Iran punya negara-negara sekutu sendiri-sendiri. Kalau ini akan semakin meningkat eskalasi ketegangan di Timur Tengah, apakah negara-negara sekutu ini juga akan ikut terlibat? Sejauh ini yang saya dapatkan informasinya adalah ini ya misalnya seandainya Israel mengirimkan rudal dari wilayah Israel secara langsung, itu Rusia dikabarkan gitu ya berjanji untuk menangkal rudal tersebut dengan sistem pertahanan udaranya. Sehingga tidak atau batal masuk ke Iran gitu ya. Kemudian misalnya China sejauh ini kita lihat masih memberikan bantuan dari sisi diplomatik ya di Dewan Keamanan PBB, tapi juga saya pikir bantuan terbesar yang diberikan China adalah bantuan ekonomi ya. Deal-deal ekonomi antara Iran dan China itu sangat membantu perekonomian Iran yang diembargo oleh Amerika Serikat. Dan kemudian juga sistem intelijen itu dikabarkan juga ada bantuan juga dari China dan Rusia. Sementara kalau Irak, Syria, Libanon itu kita juga tahu sejak selama 6 bulan ini meskipun bukan state ya, bukan negara ya. Jadi Libanon perempuan adalah Hezbollah. Hezbollah kan bukan negara tapi sebuah orang-orang. Kemudian China memberikan serangan ke Israel. Jadi ada koordinasi antara Libanon di Irak dan juga dari perlawanan dari Syria. Baik. Indonesia ingin berpartisipasi untuk menahan supaya tidak terjadi peningkatan ketegangan di Timur Tengah. Target dari pemerintah adalah deeskalasi. Yang kemudian dipesankan Presiden kepada Menteri Luar Negeri. Bagaimana peran Indonesia untuk menyuarakan deeskalasi ketegangan Iran dan Israel? Pertama di tingkat di PBB. Kan kita tahu tidak berkutik seakan-akan tidak berkutik ketika menghadapi Israel. Bagaimana Indonesia berperan? Bu Dina. Ini kan yang dilakukan oleh Indonesia, oleh Menteri Luar Negeri adalah melakukan diplomasi ya. Mendekati aktor-aktor yang berperan untuk mengambil tindakan yang memang diperlukan. Dalam hal ini kalau terkait dengan Iran itu Indonesia dan Iran kan berhubungan sangat baik. Sehingga komunikasinya juga baik. Dan beberapa hari yang lalu juga sudah ada telepon ya. Percakapan telepon antara Menteri Luar Negeri Iran dan Menteri Luar Negeri Indonesia. Tapi kemudian pertanyaannya kan sebenarnya akarnya di Israel ini ya. Ya. Menghentikan aksi-aksi serangan Israel ini ke Gaza, juga potensi serangan ke Iran. Itu satu-satunya yang punya kekuatan saat ini adalah Amerika Serikat. Kenapa? Karena suplai senjata, suplai dana, dukungan diplomatik itu kan diberikan oleh Amerika Serikat. Sementara Amerika selalu melakukan veto di PBB. Ya, bagaimana? Bu Dina. Ya, suaranya kurang jelas barusan. Sementara Amerika sering melakukan veto di PBB. Ya, betul. Berarti kan obstakel terbesarnya di Amerika ini ya. Artinya kalau Indonesia mau berperan, ya yang paling harus didekati adalah Amerika Serikatnya gitu ya. Dan kita perlu menggunakan apa yang kita punya atau daya tawar apa yang kita punya gitu ya. Untuk bisa memberikan tekanan kepada Amerika supaya Amerika Serikat tidak lagi mendukung Israel dengan tanpa syarat seperti selama ini. Oke, baik. Kita tunggu nanti bagaimana Indonesia berperan untuk melakukan deeskalasi sesuai dari pemerintah untuk bisa menahan supaya eskalasi atau ketegangan di Timur Tengah bisa meredah. Terima kasih. Bu Dina Sulaiman sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara Taklukan Australia 1-0 Garuda Muda menjaga asa ke babak delapan besar Tela Asia U23. Kami akan mengulasnya sesaat lagi. Terima kasih. Terima kasih.